Intro Dalam tujuh formula buka langsung laris, saya meletakkan konversi di bagian akhir. Materi ini akan melengkapi buku saya buka langsung laris. Kenapa disebut konversi? Kok enggak disebut selling? Selling itu adalah bagian dari konversi. Itu menurut saya. Apa tujuan konversi itu sendiri yang harus dipahami? Hal ini tak lepas dari enam formula sebelumnya. Singkatnya, saya bagi menjadi tiga bagian. Formula satu dan dua menghasilkan produk unggulan yang diinginkan oleh pasar. Formula tiga dan empat bagaimana caranya menarik untuk diambil dan dibeli oleh konsumen. Formula lima dan keenam mendekatkan produk dan mewartakan ke konsumen. Yang belum paham bagian ini, silahkan tonton kembali materi saya, buka langsung laris, atau baca buku saya lebih dahulu. Setelah mempersiapkan yang enam itu, barulah kita fokus memperbesar konversi. Jadi konversi itu tujuannya adalah untuk menciptakan gigitan pertama. Jika bicara konversi, biasanya akan ditanyakan berapa budgetnya, alias biaya akuisisinya. Anak imers biasanya tanya beginian, karena mereka biasa menghitung dari anggaran iklan yang dikeluarkan. Misalnya, suatu produk dengan harga retail 100 ribu rupiah, harga jual eceran terendah atau harga distributor terendahnya adalah 50 ribu rupiah, maka selisih marginnya ada 50 ribu rupiah. Ini adalah batas ambang biaya iklan atau yang disebut dengan biaya akuisisi, akuisisi kos, dengan asumsi nggak untung atau impas. Tentu ada potensi rugi operasional. Silakan aja, hitung seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana jika harga jual produk di bawah 100 ribu, bahkan di bawah 50 ribu? Biasanya nggak jadi hal yang menarik untuk seorang imers, karena ketergantungan terhadap iklan berbayar. Pilihan berikutnya ke marketplace, penting harga di sana. Cari free ongkir. Jika produk itu udah banyak peminatnya, tentu mudah jualan di marketplace. Tinggal banting harga termurah. Bagaimana jika produk Anda baru? Ya diiklankan lagi jawabnya. Gitu kah pola pikirnya? Bagaimana jika produk Anda adalah pakaian pesta yang harganya jutaan? Disinilah perlunya memahami tujuan konversi itu apa. Bukan memukul rata, semua harus online, atau harus ngiklan berbayar. Mulai dari mana? Mulai pelajari customer journey, atau perjalanan konsumen dalam mendapatkan informasi suatu produk, hingga memutuskan untuk membeli atau mengkonsumsi. Biar singkat dan nggak membosankan, serta membuat aha, maka saya akan memberikan beberapa ilustrasi cerita. Pada saat perjalanan menggunakan pesawat Garuda menuju ke Aceh, selama tiga jam di atas awan, nanggur dan lapar. Kemudian datanglah makan siang. Setelah melahap makan siang saya, ada satu buah snek yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, atau mungkin pernah saya lihat di rak sebelumnya, tapi saya nggak ngeh. Saya coba. Kenapa saya coba? Karena ya gratis. Terus kemudian, nganggur. Pada saat saya makan, Lah kok enak? Ting-tong. Saya bel pramugari. Mbak, ini enak. Saya bilang begitu. Minta lagi dong. Kemudian dibawakan dua bungkus lagi. Dan makanan itu adalah triks. Ini bukan sepesan sponsor, dan saya tidak kenal siapa yang punya, saya tidak dibayar oleh mereka, tapi story itu harus ternyata mungkin. Setelah mendarat, saya langsung cari. Ini artinya saya ripit. Saya beli. Ternyata murah banget. Wah, saya sudah mulai curiga nih. Jangan-jangan banyak micinya. Tapi tetap nggak enak. Padahal bisa jadi, saya pernah melihat secara tidak sadar di daratan, rak-rak, di estalase supermarket. supermarket. Tapi, tidak pernah terpikir bagi saya untuk mengambil. Kenapa? Karena terlalu padat kerumunan di sana. Pada saat di udara, di ketinggian 29 ribu kaki, dalam kondisi lapar, nggak ada pilihan yang lain, dan disajikan secara gratis, tentu, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mencoba. Inilah yang disebut dengan konversi. Contoh yang kedua. Mungkin Anda yang berada di Jawa Timur, atau terutama Malang, Anda sering melihat roti di abakri pada saat dalam perjalanan Anda. Tapi, Anda tidak pernah terpikir untuk membeli. Suatu saat, pada saat Anda mengikuti seminar saya, atau seminar orang lain, Anda diberikan makan siang atau snack box-nya, roti di abakri satu kotak. Gratis. Sedang lapar, dan ngantuk. Mulailah Anda ngemil. Lah kok enak? Besoknya, cari lagi. Ini namanya repeat. Yang ketiga, sewaktu saya SD, datanglah mobil box berwarna hijau. Kemudian mereka melakukan sosialisasi, icebreaking, senam-senam sedikit, jug-jug sedikit, dan kemudian, kita disuruh antri untuk menyicipi satu gelas kecil minuman kesusuan. Namanya Milo, atau Milo. Apa yang saya rasakan? Wow, saya tidak pernah merasakan minuman seperti ini sebelumnya. Dan, setelah saya pulang, saya langsung teriak kepada mama saya, mah, mah, mau Milo, mau Milo. Repeat lagi. Contoh yang keempat, saya diundang oleh adik saya, Rosy Rahmadi, ke fashion show Gadiza. Lihat fashion show-nya dia, dengan sound, lightning, visual yang lengkap, dan, peragabati yang, berjalan di atas catwalk, dengan pakaian yang, buat saya, wow, dari situlah saya, mengaktifasikan, panca indera saya. Meski gak pakai gadiza, karena saya, laki-laki dan, gadiza untuk wanita, tapi saya suka, kalau anak dan istri saya, menggunakan, gadiza. Kayak gimana ya? Terkesan, anggun gitu loh. Yuk kita pelajari polanya. Saya pribadi, daripada mengeluarkan budget yang besar, untuk beriklan ke media asing, lebih baik saya gunakan, untuk konversi, yang tepat sasaran. Berarti dibagikan secara gratis dong, masih rotinya. Ya bukan, begitu caranya. Think dong, Anda bisa nego ke pihak I.O. Menawarkan paket snack hajatan, dengan harga yang relatif murah, dibandingkan beli satuan. Atau dibandingkan dengan harga yang lainnya. Dan tentu, masih bisa untung tipis, alias gak boncos. Istilah paket hajatan itu, adalah konversi, dibayari, orang lain. Untuk kasus Milo dan Fashion Show, itu yang disebut sebagai, brand activation, alias mengaktifasikan, panca indera, untuk mengenal, brand Anda, secara paripurna. Nama, dan maknanya. Saat launching buku, fondasi bis berkah, selain ikhtiar batin, atau doa, saya tentu juga, melakukan ikhtiar zahir, persiapan, dan action. saya sudah berjanji, gak akan menjual di marketplace, sebetulnya, karya lainnya juga gak pernah, saya jual di marketplace, karena rawan pemalsuan. Dan juga, saya berjanji, gak akan menggunakan iklan berbayar, alias FBH, untuk berjualan buku, fondasi bisnis berkah. Mau jalan saja, isi sebetulnya, dan mengejar keberkahan. Apa yang saya lakukan? Saya lebih memilih, mengirimkan buku saya, ke micro influencer, dan kawan-kawan terdekat saya. Dan Alhamdulillah, testimoni nyeplos, mengalir tanpa saya minta. Bergulir juga, penjualan buku saya, tanpa iklan berbayar. Jika dihitung-hitung, tetap masih lebih murah, dan jelas manfaatnya, daripada iklan berbayar di FB atau IG. So, di kasus lainnya, kami menggunakan brand herbal Nabawi, bernama Hasani. Produk awalnya adalah, Habatus Sauda dan Propolis Soft Capsule. Awalnya, dari mengkonsumsi sendiri, kemudian bernampak, dan kemudian kami bagikan ke kawan-kawan terdekat, untuk mereka konsumsi juga. Ternyata, feedback-nya positif semuanya. Kami pun memutuskan untuk, bantu menjualkan agar, banyak orang yang mendapatkan manfaat. Apalagi jaminannya, adalah hadis Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Kami buat kemasan free sample. Untuk 3 hari, yaitu 12 kapsul, atau 4 kapsul perharinya. Kemudian kami bagikan, free sample ini, ke event-event yang berdurasi 3 hari, seperti e-camp atau entrepreneur camp. Hasilnya, Alhamdulillah, sebagian, bahkan besar, mulai repeat order. Jika dihitung-hitung, dari keuntungan repeat order pertama saja, sudah menutup semua angkos free sample ini, bahkan lebih daripada itu. Alias untung. Ikhtiar kami, yaitu mempersiapkan 6 formula sebelum yang ketujuh, seperti yang saya sebutkan di awal. Tapi, itu kan hanya menciptakan gigitan bagi segelintir orang saja. Betul. Tapi, setelah gigitan dan tokcer, jempolnya merajarela. Foto, post, testimoni, dari konsumen, lebih ampuh dari bualan akun ofisial. Apapun upayanya, yang penting, ciptakan gigitan pertama. Tapi sebelum digigit, pastikan, produknya, jaminan, memuaskan. Distribusi, juga harus siap. supaya saat mau beli lagi, hambatannya jadi kecil. Jika ongkos kirimnya mahal, enggak usah takut, pakai guyup go. 9.000 rupiah per kilogram, sejawa dan Sumatera. Kelanjutan dari materi ini, adalah snowball marketing. Bagaimana penjualan terus bergulir, dengan minimum promosi. Saya akan sampaikan materi itu, di Kovdar Abar 2022. Sampai jumpa di Kovdar Abar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!